Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par, jadi di video hari ini aku mau share beberapa penghasilan dari tiktok hasil jualan produk viral gitu. Nah dari hasil produk viral ini aku dapet sampai 7 juta loh guys dari si tiktok ini dan dalam durasi sekitar 1 bulan setengah. Nah buat kamu nih yang pengen tau boleh simak tipsnya dan caranya juga dan buat kamu juga yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip. Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama aku mau tunjukin dulu beberapa akun aku, jadi sebenernya aku tuh punya 2 akun ya guys. Yang pertama itu akun fashion dan yang kedua ini adalah akun skincare. Yang aku bilang aku jualan produk viral sampai dapet 7 juta itu di akun kedua aku di skincare anti mahal. Nah jualan apa sih produknya? Yang jelas pastinya jualan skincare ya guys. Tapi kamu juga harus tau ya, jadi kayak kalo misalkan jualan di tiktok tuh harus up to date gitu loh. Jadi kalo misalkan kita jualan 1 brand doang itu tuh kayaknya gak nampol banget gitu. Walaupun jualan produk viralnya misalnya 1, fokus gitu ya di produk, misalnya produk A gitu. Tapi yang lainnya tuh kamu harus ngikutin juga produk-produk viral lainnya kamu harus sematkan di video-video kamu. Contohnya kayak yang aku punya, sebenernya produk tujuan aku yang aku share di VT aku itu produknya brandnya Nuvest ya. Jadi dari produk skincare dan itu tuh aku lebih banyak sharenya itu produknya Nuvest tapi dibarengin sama produk-produk yang lain. Contohnya kayak dapet sampel Scarlett, kemudian juga aku dapet sampel Azarin yang Retinol. Ini aku minta-minta sampel gitu loh guys, jadi kalo misalkan kamu misalnya budgetnya masih terbatas tapi followersnya udah oke gitu ya kan udah lumayan banyak dan juga perkembangan akunnya udah lumayan oke. Kamu bisa minta sampel-sampel guys nih, ini juga sama. Ini masih minta sampel dan aku dapet sampel dari supplier, kemudian aku revieukan. Tapi tetep tujuan utamanya itu aku promosinya produknya Nuvest. Aku mau liatin ke kalian semua beberapa komisi yang aku dapet dan ini tuh pure tanpa iklan ya. Bener-bener gak pernah ngiklan sama sekali, cuman jualan doang, live streaming dan dari video-video. Ini penghasilannya 7.013.000an dan ini tuh estimasinya sekitar 1 bulan setengah. Untuk produk yang di CO-nya sendiri itu random sih ya, kita kalian lihat dulu di data. Nah untuk datanya ini, kita lihat dari video-video dulu ya. Jangan dari saat live, nanti saat live aku bakalan liatin. Dari video, ini sebenernya semua video yang aku share, gak semua feed-nya tuh ada yang CO. Contohnya nih, kayak produk yang ini ada yang CO, ini ada nominalnya tuh 57.000. Berarti video kamu itu ada yang CO. Terus kita scroll lagi ke bawah. Ini masih RP0, RP0 berarti tidak ada yang CO dari video yang aku sematkan. Di sini ada yang CO lagi di 149.000. Kemudian scroll lagi ada yang 56.000, ada yang CO. Terus kita scroll lagi ke bawah. Gak ada yang CO ya, gak ada yang CO. Ada yang CO lagi. Jadi pokoknya semua feed-nya tuh gak semuanya ada yang CO. Tapi karena kita harus naikin algoritma, traffic juga. Jadi kamu tuh biar algoritmanya kebaca sama TikTok, wajib banget setiap hari nge-share video. Nah, kemudian ini adalah penghasilan yang dapet saat live. Sebenernya yang setiap hari live tuh ada yang CO guys. Jadi kayak tergantung rezeki aja gitu ya kan. Tergantung rame-nya gitu. Tapi usahain harus live streaming setiap hari. Supaya traffic-nya itu ikut naik, penontonnya juga banyak gitu ya. Karena kan kita gak bisa langsung kayak si penonton tuh kalau misalnya kita jarang live dia bakalan masuk live kalian terus. Enggak. Jadi kita tuh kayak harus nabung traffic gitu loh. Kayak harus nabung supaya si algoritmanya itu terkebaca sama si TikTok. Jadi supaya tuh live kita tuh direkomendasiin sama TikTok ke orang-orang gitu loh. Kayak gitu. Nah, buat kamu nih tipsnya udah aku info ya. Jadi kamu boleh share. Kalau mau share produk viral atau produk booming kayak gitu. Harus fokusin misalnya satu brand. Tapi jangan brand itu doang yang kamu share di Vite. Tetap harus ada kayak pembantunya gitu loh. Misalnya kayak produk yang lain yang bisa kamu share. Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kamu mau lihat nih gimana sih caranya lihat produk yang lagi viral atau lihat produk yang lagi booming. Kalian masuk ke alat kreator terus masuk ke TikTok shop dan kamu tuh bisa masuk ke sini nih sedang trend. Berarti kalau yang sedang trend itu berarti yang lagi banyak banget di CO sama orang atau lagi banyak banget di live streaming orang gitu ya. Sekarang si skincare itu udah gak up di produk yang lagi trending. Tapi kamu bisa lihat di perawatan dan kecantikan. Nah, perawatan dan kecantikan ini yang lagi happening. Nih, yang lagi booming banget produk ini semua. Nah, buat kamu nih yang pengen cari kayak aku tadi. Aku kan produk viral dulu udah sekitar hampir 2 bulanan ya. Itu produk viralnya skincare dari Nuves yang Fuji brand ambasadernya itu si Fuji itu. Aku promosiin itu sampai dapet 7 juta. Nah, untuk nextnya kamu kalau misalkan mau cari lagi produk untuk dipromosiin. Berarti kamu harus cari lagi nih produk yang lagi trending apa gitu loh. Jadi, biar bisa ngikutin. Jadi, karena kan kalau orang-orang tuh biasanya mereka pada diracunin gitu loh sama produk-produk yang lagi happening atau misalnya yang lagi up banget gitu loh. Kamu pun sama bisa cari lagi di sini produk yang lagi up itu produk apa gitu. Di sini kan banyak banget ya kan. Kamu bisa pilih dan kamu bisa cek atau kamu bisa ambil produk yang menurut kamu tuh ini oke banget nih buat dipromosiin kayak gitu. Karena kenapa ya guys? Jadi, kalau yang produk viral itu kalau misalkan kita rajin nih atau misalkan kitanya juga promosi terus-terusan itu pasti banyak yang CO juga gitu loh. Walaupun misalnya awal-awal memang sepi. Tapi kan nextnya, kalau misalkan kamu udah bentuk kayak live streamingnya dirutinin, kemudian VT-VT-nya juga dikemas dalam bentuk yang oke gitu ya kan. Pasti orang lama-kelamaan mereka bakalan tertarik dengan produk yang kamu share kayak gitu. Tapi sebenernya nggak selalu paket, apa namanya, nggak selalu paket kecantikan ya. Kalau pakaian pun boleh gitu loh. Bebas, kalau fashion pun sama. Jadi, kalau misalkan kamu mau share produk yang lagi trend kayak gitu, boleh banget ambilnya dari sini. Jadi, produk yang lagi trending. Karena kan kalau misalkan kita produknya nggak update, nggak upgrade. Jadi, tuh orang berarti kan kalau nggak upgrade tuh susah juga guys. Karena kan lama-kelamaan tuh produk kita bakalan ketutup sama produk baru yang lagi up, yang lagi happening gitu ya kan. Kamu pun sama, jadi kayak harus up to date banget gitu loh dengan produk-produk yang ada di TikTok. Karena kenapa, nih contoh ya, aku aja di perawatan dan kecantikan, kalau dulu kan yang lagi happening itu, Nufest, skincare ya, kemudian Originot, kemudian lagi Skynetv. Itu dulu dia trendingnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 mereka. Tapi sekarang karena udah banyak produk-produk yang baru lagi tuh. Kayak misalnya milik Recipe, nih cleanser yang ini, atau misalnya BioAqua. Jadi, kayak udah bener-bener ter-upgrade gitu loh. Mereka nggak tahu nih, jadi sekarang trendingnya yang aku share aja, udah nggak masuk trending 10, udah nggak ada ya kan. Karena harus up to date dan upgrade setiap bulannya kayak gitu ya. Oke guys, jadi itu dia produk yang aku share hari ini, atau produk yang aku invent hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video.